Sementara itu kita akan simak data-data ekonomi di Asia, diantaranya adalah penjualan retail Singapura secara month-on-month di bulan Juli, kemudian ada cadangan devisa Korea Selatan di bulan Agustus, sementara dari Koleja Setan juga ada data soal IHK, dan juga ada data soal PDB Korea Selatan secara year-on-year, dan juga indeks manajer pembelian atau PMI Manufaktur Hong Kong di bulan Agustus, sementara ada PMI Komposit Tiongkok, kemudian juga ada IHK Thailand secara year-on-year di bulan Agustus, dari Amerika Serikat pemerintah jelang surat utang 3 dan 6 bulan. Sementara itu dari Eropa ada indeks harga produsen atau IHP secara year-on-year di bulan Juli, dan juga agenda ekonomi yang menarik untuk kita cermati adalah ada IPCC dan juga Poli akan menggelar RUPS, sementara itu RSGK akan menggelar pembayaran dividen tunai, SGR akan menggelar ex-dividen tunai, dan IKBI akan menggelar ex-dividen tunai. Sementara itu dari pembukaan bursa Asia di pagi hari ini, pemirsa bursa-bursa utama di Asia bergerak mix, Nikkei dibuka melemah 0,39 persen, di level 32.809, sementara STI Singapura melemah 0,33 persen di level 3.228, Kospi Korea melemah 0,24 persen di level 2.578, Hang Seng Hongkong menguat di pagi hari ini 2,51 persen di level 18.844. Dan untuk membahas berbagai bahasan seru pada pagi hari di MarketBus, sudah tersambung melalui video conference, ada Pak Hans Kueblodela, pengamat pasar modal. Selamat pagi Pak Hans. Ya, selamat pagi Pak. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami di MarketBus, semoga kita sehat selalu ya Pak Hans. Kalau kita bicara mengenai IHSG kemarin, sempat menyentuh level 7.000 lagi begitu, walaupun kemudian ditutup di bawah 7.000 begitu, di penutupan perdagangan sesi 2. Driver ataupun mungkin yang menjadi penggerak, sentimen apa saja berurut Anda Pak Hans? Ya, memang kalau kita lihat, sebenarnya pasar lebih terangkat oleh beberapa hal. Yang pertama, tentu karena data Amerika ya, kita tahu kemarin data non-farm peril Amerika memang meningkat ya di atas perkiraan, tetapi direvisi turunnya angka tersebut di bulan Juli itu menjadi sentimen positif, dan angka pengangguran Amerika itu naik ke 3,8% dari sebelumnya 3,5%. Nah, kalau kita lihat, yang dibutuhkan Amerika sekarang memang adalah berbagai indikator yang bisa membantu supaya memberikan tekanan kepada Federal Reserve untuk tidak melanjutkan kenaikan tingkat suku bunga mereka lagi. Nah, tingkat pengangguran normal di Amerika untuk menekan inflasi turun itu harusnya di atas 5%. Jadi, pergerakan naik angka pengangguran ini salah satu sentimen yang sangat positif ya untuk membantu memperkuat indeks global. Nah, selain faktor itu, kita lihat memang ada penguatan pada saham-saham sektor energi yang terjadi. Nah, ini menjadi salah satu sentimen juga yang membantu menyebabkan pasar mengalami penguatan. Selain itu, kita juga melihat sentimen positif datang dari Tiongkok, di mana mereka mulai memberikan lebih banyak stimulus pada perekonomian, dan ini juga membantu sektor komoditas untuk menguat sehingga menjadi salah satu sentimen positif yang baik untuk Indonesia. Oke, beberapa saham-saham sektor energi yang kemudian bergerak signifikan di perdagangan kemarin dan juga sempat memberikan support untuk KSK menembus level 7 ribuan. Kemarin diantaranya ada ITMG, kemudian juga ada ESA. Kalau kita analisis terkait dengan ITMG, sebetulnya apa alasan fundamental? Mengapa kemudian ITMG nampaknya kemarin banyak dilirik oleh investor, Pak Hans? Ya, ITMG memang ada dua hal yang cukup menarik dari ITMG ya. Pertama adalah rencana korporasi yang membagikan dividen cukup besar. Yang kedua memang kalau kita lihat, sektor energi itu mulai menguat. Nah, ini menjelang akhir tahun, harus kita lihat bahwa memasuki musim dingin kembali. Nah, ini seluruh dunia itu kebanyakan negara-negara di Eropa itu dan Amerika itu mulai menambah pasokan percadangan bahan bakar energi mereka. Jadi, ini tentu menyebabkan harga energi global itu bergerak naik ke atas. Dan ini tentu membuat sentimen yang positif bagi saham-saham sektor energi sendiri. Nah, tetapi itu dari sisi demand gitu ya, dari sisi suplai ternyata si Saudi itu melakukan pemotongan pasokan. Jadi, tadinya dia bisa produksi 6,6 juta barel. Sekarang dia merencanakan 5,5 juta barel gitu. Di selain dari Saudi sendiri, Rusia juga merencanakan pemotongan pasokan gitu. Nah, jadi di tengah demand yang meningkat terjadi pengurangan suplai. Sehingga harga minyak global ya bergerak naik. Tetapi, ini nggak cuma harga minyak ya. Tentu saja sektor energi secara umum tentu mendapatkan sentimen positif karena menjelang musim dingin. Nah, kalau tahun lalu kita lihat memang musim dinginnya nggak terlalu dingin. Tapi, tahun ini memang ada kekhawatiran ada musim dingin yang lebih ekstrim gitu ya. Jadi, tentu ini akan menyebabkan demand dari energi lebih tinggi gitu ya. Dan ini yang menjadi masalah. Yang menarik adalah pergerakan ataupun penguatan dari ITMG sendiri di atas 6 persen hampir menyentuh level 31 ribu. Untuk ITMG, pergerakan penguatan ataupun penguatan ini nampaknya boleh dibilang tidak biasa lah ya Pak Hans. Kalau kita lihat dari level terakhir, hampir 31 ribu. Sebetulnya untuk ITMG, apakah termasuk harga yang kemudian wajar? Dan apakah memang ini sebuah saat yang tepat untuk investor bergabung dalam euforia yang seperti kemudian Anda tadi sampaikan, Pak Hans, untuk mengkoleksi ITMG? Ya, kalau kita lihat tadinya ya ITMG itu kan bergerak sempat di atas 40 ribuan ya sebelum dia bagiin dividen yang cukup besar. Sesudah itu, sesudah dividen dibagiin, sahamnya terkoreksi ya seiring dengan sektor energi yang memang turun waktu itu ya di tengah tahun gitu ya sesudah perbagian dividen besar. Nah sekarang kalau kita lihat ada potensi ya melanjutkan kenaikan apalagi sampai akhir tahun gitu ya karena memang kita harus melihat ada masalah energi di sana gitu ya dan tentu orang membutuhkan pasokan energi lebih banyak ya menjelang akhir tahun. Selain itu memang Tiongkok juga memberikan stimulus ya pesat komoditas dia. Jadi itu cukup baik gitu. Nah saat ini memang kalau saya sendiri melihat kemarin ada gap up ya jadi dia menguat dengan gap up cukup tinggi pergerakannya tapi di sore hari sempat terjadi tekanan turun jadi kita lebih rekomendasi mungkin bahwa weakness ya jadi kalau dia turun tutup gap dia ya 29.500 gitu ya sampai dengan level 30 ribuan gitu ya itu lebih baik bagi kita untuk akumulasi beli di area-area tersebut. Baik oke tunggu ke level yang tadi Anda rekomendasikan untuk bisa masuk ke level harga yang lebih menarik lagi untuk ITMG. Baik kita akan jeda sebentar Pak Hans dan Pemirsa bersama kami kami akan segera kembali. Pemirsa Market Bus kita lanjutkan dan saya masih berbincang bersama Bapak Hans Kwe Belaudala Pengawat Pasar Modal kita akan langsung saja membahas bahwa ini saham-saham pilihan kali ini di pagi hari ini dari Pak Hans Kwe ya diantaranya saham-saham pilihan dapat Anda saksikan Pak Mirsa di layar televisi diantaranya adalah ada Indie kemudian ada PNLF dan juga Pegas dan juga ada PTBA dengan Indie level supportnya adalah di level 1.185 dengan level RSS di 2.200 PNLF dengan support di 288 dan RSS-nya adalah di 318 Pegas support di 1.335 RSS-nya di 1.475 dan PTBA support di 2.720 dan RSS-nya di 3.150 langsung saja kita ke Indie Pak Hans seperti apa analisisnya kalau kita lihat memang Indie ini sektor yang sama energi dan batu bara tapi agak tertinggal belum merali terlalu banyak dari harga low-nya jadi tengah tahun low-nya 1.700 sekarang baru 2.040 dan cara teknikal ada potensi menguat jadi kita merekomendasikan Indie sebagai salah satu yang bisa dibeli dengan level 1.990 sampai 2.060 cut loss di bawah 1.950 target kita di jangka pendek 2.140 sampai 2.190 untuk saham Indie saat ini oke level terakhir ada di level 2.040 ada indikasi teknikal akan menuju level support yang Anda rekomendasikan Pak Hans ya betul jadi di 2.040 tentu ini area-area yang cocok juga untuk dilakukan pembelian baik oke term investasinya untuk Indie sendiri menengah kepanjang atau pendek saja Pak Hans ya memang harusnya lebih kemenengah karena memang ada sentimen positif di sektor energi sendiri tapi di jangka pendek tentu bisa dimanfaatkan untuk trading ya saham ini oke baik itu dia analisis dari Indie dari Pak Hans rekomendasinya adalah buy begitu ya kemudian untuk PNLF seperti apa analisisnya Pak Hans ya pandem live ini cukup menarik sebenarnya agak gerakannya agak sideways ya jadi ini benar-benar untuk trading gitu ya posisinya nah kalau pandem sendiri kita rekomendasi beli gitu ya dengan posisi 288 sampai 294 cut loss di bawah 282 target kita 306 sampai 316 gitu ya untuk pandem live sendiri gitu ya jadi ini benar-benar trading karena trendnya cenderung tertekan turun tapi agak sideways buka peluang ke rebound baik level terakhir ada di 290 sangat dekat dengan level support yang direkomendasikan oleh Pak Hans jadi siap-siap untuk masuk ke PNLF jika kemudian sudah masuk ke level supportnya begitu ya secara bulanan ini memang sudah melemah 7,64% dan secara mingguan sudah melemah 2,68% setelah PNLF kita akan menuju ke Pegas Pak Hans ini menarik karena bicara mengeniki kinerja Pegas sendiri juga ini menjadi bahasan begitu ya di saat kemudian Kementerian SDM tidak menyetujui kenaikan harga gas untuk industri begitu nah tapi Anda merekomendasikan by point of view-nya seperti apa Pak Hans analisisnya ya memang kalau kita lihat sentimen negatif yang beredar di Pegas ini sesudah terencana mereka ya mereka ingin menaikkan gas ke industri gitu ya dan ini tidak disetujui memang masalahnya adalah Pegas ini kan memang adalah pemain yang paling besar lah di suplai gas ya bersama Pertamina Gas gitu jadi tentu kalau dia menaikkan harga gas ini diperkirakan akan mengganggu industri gitu ya nah pada posisi ini memang sentimennya jadi negatif sehingga sahamnya itu turun cukup banyak gitu ya tapi kalau kita lihat sebenarnya sentimen ini harusnya bersifat lebih jangka pendek gitu ya posisinya dan memang karena ini menjelang tahun pemilu tentu kebijakan yang tidak populis menaikkan harga gas ke industri ini mungkin masih ditunda gitu ya tetapi ke depan harusnya memang ada kemungkinan harga gas industri itu bergerak naik ke atas nah oleh karena itu saya merekomendasikan sudah pembetulan banyak tadi akumulasi beli Rp1.335 sampai Rp1.375 katos di bawah Rp1.300 target kita Rp1.430 sampai Rp1.475 untuk Pegas oke level Pegas terakhir juga ada di level Rp1.350 dekat dengan level support yang direkomendasikan oleh Pak Hans jangka menengah kepanjang juga menarik ya untuk Pegas artinya ada alasan fundamental yang cukup kuat dijadikan alasan Pegas bisa di koleksi untuk jangka menengah kepanjang ya kalau seandainya memang holding BUMN dibentuk ya di sektor energi dan Pegas dan Pertamina menjadi satu gitu ya dengan di bawah Pertamina ya tentu saja ya jadi Pegas mungkinnya di bawah Pertamina Pegasnya membeli mengakusisi Pertamina Gas nah ini tentu cukup positif ya bagi korporasi karena tidak ada lagi persaingan di sana dan mereka bisa melakukan pelayanan lebih optimal gitu ya posisinya dan ini menurut saya sentimen positif bagi Pegas dalam jangka yang panjang oke sampai akhir tahun kurang lebih untuk Pegas ada di level berapa Pak Hans ya memang kalau kita lihat dia masih cenderung setis ya kalau kita lihat tapi saya pikir bisa kembalilah 1600 700 yang di Pegas sendiri baik dari Pegas kita ke PTBA analisisnya seperti apa Pak Hans ya kalau kita lihat PTBA juga sektor batubara yang waktu itu juga terkoreksi banyak gitu ya di tengah tahun sesudah berada dividen terkoreksi turun gitu ya cukup banyak nah kalau kita lihat pergerakannya harusnya trendnya mulai positif ya dan apalagi sektor energi secara umum juga bergerak naik ke atas jadi kita rekomendasi beli ya untuk PTBA dengan support di 2850 sampai 2960 kaklos di bawah 2790 target kita 3080 sampai 3140 untuk PTBA sendiri oke di semester pertama untuk laba sendiri di tahun 2023 ini menurun 54,9% Pak Hans secara jangka panjang menarik atau tidak PTBA secara proyeksi juga Anda tadi menyampaikan bahwa akan ada kebutuhan yang cukup tinggi terkait juga dengan energi apakah ini juga berlaku juga untuk PTBA ya kalau kita bandingkan laba memang pasti turun banyak ya karena tahun lalu itu harga batubara itu ekstrim sekali naiknya ya setelah perang Ukraina-Rusia terjadi itu batubara kan naik 300 400an gitu ya jadi kalau sekarang dia turun ke 100 lebih gitu ya tentu ini penurunan yang banyak ya dari laba korporasi sendiri rata-rata emiten batubara pasti terpukul tapi dengan level harga sekarang ini sebenarnya adalah salah satu level harga tertinggi bahkan kalau dibandingkan booming terakhir di 2012 gitu ya jadi dengan level harga ini sebenarnya kinerja korporasi pasti bagus gitu jadi kalau kita lihat apalagi perang Ukraina-Rusia belum berakhir gitu ya pasokan gas yang disalurkan Rusia ke Eropa itu pasti masih terganggu gitu ya jadi harusnya kalau musim dingin datang pasti permintaannya cukup kuat untuk sektor batubara nah memang global ini sedang menghadapi satu perubahan karena konsep ESG itu sangat kuat sekali saat ini sehingga perusahaan-perusahaan yang dianggap kurang kurang memenuhi aspek ESG-nya terutama di lingkungan perusahaan tambang ini kan biasanya dianggap tidak terlalu ramah lingkungan nah itu yang menyebabkan sentimen negatif bagi mereka tapi saya pikir kebutuhan batubara ini masih sangat tinggi ya kemudian di Indonesia sebagai negara berkembang kebutuhan batubara kita masih cukup tinggi baik level terakhir di 2.900an kemudian level yang Anda rekomendasikan adalah level 2.720 masih cukup jauh nanti tinggal ditunggu saja untuk bisa masuk ke PTBA dengan harga yang menarik begitu ya baik Pak Hans kita akan jeda sejenak kita akan bahas terkait dengan pembukaan market pagi hari ini usaha jeda berikut ini dan Pemirsa tetap bersama kami kami akan segera kembali terima kasih Anda masih bergabung bersama kami Pemirsa dalam market bus dan berikut kita akan simak data pembukaan market pagi hari ini di perdagangan sesi 1 untuk HSG sejauh ini berada di zona hijau dengan penguatan berada di level 7.500 0,244 bergerak 0,12% HSG berhasil menembus level 7.000 di pembukaan perdagangan sesi 1 hari ini sementara saham-saham yang jadi penggerak market pagi ini di pembukaan sesi 1 diantaranya adalah ada MOLI ada HAC CAKK Cuan Nano Nobu DMMX GIA dan juga GZCO sementara itu Tablosers sejauh ini ada IRSX ISAP kemudian WIDI King ASHA LMIX Cyber Prim TRON juga masuk ke dalam jajaran Tablosers pagi hari ini kita akan bahas lebih lanjut terkait dengan data pembukaan pagi hari ini Pak Hans masuk level 7.000 lagi di pembukaan perdagangan sesi 1 analisis Anda seperti apa dan kemana arah pergerakan ISG akankah level ini akan cukup terjaga at least hingga penutupan perdagangan sesi 1 hari ini ya kali ini agak beda dengan sesi-sesi sebelumnya kalau kita lihat kemarin sudah ditutup mendekati 7.000 jadi hari ini melewati 7.000 itu dengan kenaikan yang tipis kalau sebelum-sebelumnya saya kali lewat 7.000 orang profit taxing nah kali ini kita berharap bahwa pasarnya kali ini tidak terlalu profit taxing terlalu banyak kita berharap bisa tembus 7.000 sentimen memang datang dari global beberapa sentimen kalau kita lihat Tiongkok melakukan stimulus posisinya sehingga kalau kita lihat kemarin sektor energi komoditas mereka bergerak naik ke atas jadi ini harapannya jadi salah satu sentimen positif bagi kita sendiri di dalam negeri kemudian memang pasar juga punya ekspektasi kali ini bahwa Federal Reserve akan menahan kenaikan suku bunga di September gitu ya probabilitasnya sampai 93% kalau kita lihat survei-survei di Amerika tapi yang menarik kemarin data tenaga kerja US yang biar membaik tetapi pengangguran meningkat itu menimbulkan harapan bahwa di November Federal Reserve kembali tidak akan menaikan suku bunga gitu nah ini sesuai dengan keinginan pasar bahwa Fed sudah mengakhiri kenaikan tingkat suku bunga mereka gitu ya dan ini akan tentu positif bagi pasar keuangan artinya dana akan kembali lagi ke negara berkembang ke aset yang lebih berisiko kalau kita lihat potensi untuk indeks kita menguat melewati 7 ribu cukup terbuka lebah saat ini baik adakah sektor-sektor yang perlu dihindari untuk sumantara apa Hans? saya pikir enggak juga ya kalau kita lihat sektor sendiri gitu ya mungkin rally di sektor energi masih akan berlanjut kemudian memang masalah besar kita ini adalah di bulan September ini gitu ya ini juga terjadi di global biasanya ini adalah bottom dari pasar gitu ya jadi biasanya September itu market itu koreksi bottom kemudian mulai rally lagi di Oktober gitu ya tapi periode September ini menjadi bottom fishing biasanya kalau banyak orang bilang bottom malah dia enggak bottom karena orang mulai akumulasi di September gitu nah cuman itu yang harus kita cermati gitu ya memang saat ini karena pasar berekspektasi FED nahan bunga kalau mendadak FED berubah gitu ya menyampaikan statement yang negatif atau merubah statement mereka untuk November aja untuk naikkan bunga itu marketnya bisa terkoreksi gitu nah itu yang diperhatikan pasar gitu nah sektor yang bisa kita cermati yang lain mungkin datang dari consumer good ya karena November kita udah menjelang periode mulai periode pemilu gitu ya jadi aliran dana segala macam mungkin lebih banyak di pasar gitu ya sehingga consumer good harusnya lebih positif posisinya oke baik kita ke salah satu sektor yang nampaknya beberapa waktu yang lalu sempat juga menjadi pegerak IASG spesifik bicara mengenai Garuda Indonesia hari ini di perdagangan sesatu masuk ke dalam top gainers analisisnya untuk dia seperti apa dan rekomendasinya menurut Anda apa Pak Hans? ya Garuda Indonesia ini memang sedang proses resusasi ya gitu tapi kalau kita cermati kelaporan keuangan kinerja keuangannya udah membaik gitu ya jadi memang masalah yang dihadapi itu kalau gak salah ekuitasnya ya masih negatif yang saya lihat nah jadi kalau resusasi udah selesai tentu ini akan cukup positif bagi Garuda Indonesia gitu nah pekan lalu memang sahamnya sempat menguat ya setelah ada rencana untuk melakukan merger beberapa BUMN penerbangan dan Garuda akan menjadi market leader yang sangat sulit dikalahkan ya dengan merger tersebut tapi mendadap merger tersebut dibatalkan karena dianggap Garuda Indonesia tidak ikut dalam merger tersebut gitu ya jadi sahamnya sempat terkoreksi tapi secara jangka panjang sebenarnya saham ini layak dikolek untuk jangka panjang ya karena perusahaan punya kinerja yang udah membaik gitu ya setelah proses resursasi jatuhnya harga saham kemarin juga karena COVID-19 ya dan rata-rata memang industri penerbangan di seluruh dunia memang yang paling terpukul ya setelah terjadi kasus COVID-19 jadi saham ini sebenarnya layak untuk dikumpulkan dalam perada yang jangka panjang baik kita ke penyelenggaran dari KTT ASN ke-43 di Jakarta secara makro apa implikasi yang diharapkan oleh pelaku pasar ataupun output yang diharapkan dari penyelenggaraan event ini Pak Hans kalau di jangka pendek tentu yang kelihatan sangat dihentungkan itu adalah pariwisata ya jadi kalau kita lihat hotel-hotel itu penuh semua bookingnya sudah dilakukan KTT di Jakarta tapi di jangka menengah dan panjang tentu ini positif jadi dunia bisa melihat Indonesia bagaimana kesuksesan pembangunan yang dilakukan Indonesia itu bisa kita tunjukkan pada KTT tersebut jadi bukan cuma di ASEAN banyak sekali delegasi dari negara-negara lain yang datang tentu harapannya adalah kita bisa menambah lebih banyak investasi untuk masuk ke Indonesia dengan hadirnya berbagai delegasi dari berbagai negara baik singkat saja proyeksi untuk pergerakan di HSG sehingga penutupan sesi 2 nanti Pak Hans ya memang kalau kita lihat harapannya indeksnya bisa melewati level 7 ribu gitu ya posisinya jadi tapi memang penguatan mungkin tipis gitu ya karena di global juga tidak ada penguatan yang cukup berarti gitu support indeks di 6.924 sampai 6.869 resisten di 7.800 sampai 7.050 harapannya kita memang bisa melewati level 7.000 dulu ya pada pergerakan hari ini baik artinya ada possibility mungkin ya SG dapat ditutup di level 7 ribuan hari ini begitu ya di sesi 2 nanti baik Pak Hans terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Bus sukses untuk Anda dan semoga saya selalu Pak Hans sampai jumpa ya terima kasih Pak Miki baik selamat menikmati selamat menikmati